Hello everybody and welcome. Di episode ini kita akan membahas masalah penurunan minus 3dB yang ada di Adobe Audition. Let's check this out. Oke, penurunan minus 3dB yang ada di Adobe Audition ini tentu saja akan mengganggu kita ketika recording. Kalau misalkan kita sudah merekam misalkan minus 6dB, kita masukkan ke multitrack, itu jadi minus 9dB. What? Ini tentu saja akan mengganggu kita saat proses mixing, apalagi sampai mastering. Come on, son. Dan ini juga gue kurang tahu ya, kenapa settingan defaultnya itu sampai di sisi 2020 itu masih sama seperti ini. Why? Seharusnya tidak default seperti ini itu tidak default. Oke, langsung aja kita praktekin ya di Adobe Audition. Sekarang kita bikin multitrack. Oke, season 2. Boleh, boleh. Kemudian kita bikin waveform. Oke. Kita bikin recordnya. Kita shift space untuk record. Well, hello. Ini adalah suara yang direkam dan diproses sampai dengan minus 3dB. Nah, seperti itu ya. Kemudian suara ini misalkan ya, kita normalize gitu ya. Amplitude, kita normalize. Minus 3dB apply. Kemudian, supaya kalian lihat atapnya banget ya, biar kelihatan banget nge-clip. Kita limit to minus 3dB pakai hard limiter. Oke, dan ada boost-nya ke-6. Jadi, pasti nge-clip. Pasti 3 aja deh ya, biar nggak parah banget suaranya. Oke. Like. Seperti ini. Maka kalian akan lihat di sini ada minus 3dB ya. Well, hello. Ini adalah suara yang direkam dan diproses sampai dengan minus 3dB. Oke, kemudian kita masukin suara yang kita record tadi ke multitrack. Maka suaranya akan seperti ini. Well, hello. Ini adalah suara. Damn. San. Ini jadi minus 6dB. Ya. Cara yang direkam dan diproses sampai dengan minus 3dB. Soalnya turun minus 3dB. Tidak shift. Tidak shift. Oke. Solusinya gampang. Kita akan hapus dulu antitual session kita. Ya. Multitrack-nya kita hapus. Pasal di save. Tidak ada masalah. Kita masuk ke edit. Preferences. Kemudian masuk ke multitrack. Dan di sini kita pilih default panning mode ya. Di sini kan dia minus 3dB. Senter. Kenapa default ya? Pilih yang ini ya. Left, right, cut, logaritmik. Oke. Kita okein aja. Kemudian kita buka multitrack lagi. Ya, sesi 3. Oke. Masukin aja. Maka harusnya suaranya udah normal. Well, hello. Ini adalah suara yang direkam dan diproses sampai dengan minus 3dB. Oke, kayak gitu aja. Gampang ya. Oke, sekian dulu bahasan kali ini. Kalau misalkan kalian ada pertanyaan, langsung aja komentar di bawah. See you next time. Semoga bermanfaat. Dan terus berkarya. Sampai jumpa di bawah.